Upacara bendera memperingati hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia akan berlangsung di Istana Merdeka, tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapannya, kita telah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Teddy Zuhari. Selamat pagi Teddy, ini seperti apa persiapan jelang upacara kemerdekaan di sana? Selamat pagi Anita, Rizky, betul sekali pagi. Sebenarnya sejak subuh tadi, persiapan yang dilakukan oleh petugas yang akan mendukung lancarnya acara detik-detik proklamasi RI tahun ini, ini sudah mulai terlihat. Dan kalau boleh saya gambarkan suasana di belakang dari Istana Merdeka, tepatnya di depan dari Istana Negara yang masih satu kawasan di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, ini suasana sudah mulai terlihat lebih ramai dari hari-hari sebelumnya. Walaupun begitu, kalau kita harus bandingkan dengan suasana hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di tahun sebelumnya, atau sebelum masa pandemi, katakanlah seperti itu, tentu saja ini sedikit lebih sepi kemeriahannya. Kalau boleh saya gambarkan ya, ini tepat area di depan Istana Negara yang di belakang saya ini, kalau tahun-tahun sebelumnya, sebelum masa pandemi terjadi, ini ada dua panggung yang akan menerima para tamu yang sudah mulai berdatangan ke kawasan komplek Istana Kepresidenan. Namun, dua tahun ini, semenjak tahun 2020-2021, ini panggung-panggung kemerdekaan tidak terlihat di sini. Boleh mungkin kamera mengambil suasana gambar di halaman Istana Negara ini, hanya ada satu backdrop yang bertuliskan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, ulang tahun RI ke-76 di halaman dari Istana Negara ini. Jadi tidak begitu terlihat kemeriahan, tidak ada pernak-pernik misalnya panggung dan atraksi kesenian yang biasanya memang dihadirkan. Dan kalau saya boleh sedikit gambarkan, memang ada hal yang menarik kalau di tahun-tahun sebelumnya, ini mobil kepresidenan, mobil RI 1 ini selalu menjadi objek foto bersama bagi para tamu undangan yang datang ikut hadir secara fisik pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, tahun ini akan ada dipamerkan tiga mobil kepresidenan RI di era kepemimpinan Soekarno dan Soeharto. Itu nanti akan saya ceritakan sendiri ya, Anita Maed dan juga Rizky. Tapi kalau sedikit yang saya tambahkan, memang seperti yang kita tahu bahwa upacara nanti ini akan berlangsung tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pengibaran bendera ini dirancanakan mulai disiapkan pada pukul 10 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga ini penghormatan kepada bendera merah putih, ini kita akan melakukan sikap sempurna pada pukul 10 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Dan upacara nanti diperkirakan selesai, upacara penaikan bendera pada pukul 10 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Dan kalau melihat dari peraturan Menteri Sekretaris Negara yang ditandatangin tanggal 28 Juli 2021, bahwa memang ada aturan yang dilakukan selama upacara detik-detik proklamasi di tahun 2021 ini. Hanya ada total yang kami dapatkan 15 orang yang hadir secara fisik di Istana Merdeka. 15 orang itu termasuk dari Presiden Jokowi Dodo bersama Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo, kemudian Wakil Presiden Kiaim Haji Maruf Amin bersama istri. Kemudian 11 orang lainnya adalah Ketua MPR, Ketua DPD, Ketua MK, Ketua KY, Ketua BPK, Ketua DPR, yang juga akan hadir membacakan teks proklamasi Kapolri, Panglima TNI, Ketua MA, dan juga Menteri Agama yang hadir bertugas sebagai pembaca doa. Dan satu-satunya Menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang hadir secara fisik di Istana Merdeka untuk mengikuti jalannya upacara nanti diwakilkan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Sementara Menteri lainnya dari Kabinet Indonesia Maju ini akan mengikuti upacara secara virtual. Nah, kita berbicara juga mengenai upacara yang diikuti secara virtual. Kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, di tahun 2020, sebanyak 17.845 orang yang ikut upacara secara virtual. Tapi tahun ini, Anita dan Rizky, peserta upacara virtual ini lebih banyak lagi. Sebanyak 45.000 total peserta upacara live yang sudah mendaftar melalui website dan juga akan dibagi menjadi dua. Pada pagi hari ini, pesertanya sebanyak 35.000 orang. Dan pada sore hari, pada penurunan bendera nanti, peserta upacara virtual sebanyak 15.000 orang. Sebelumnya mereka, para peserta upacara virtual ini melakukan pendaftaran di pandang.istanapresiden.go.id. Peserta minimal berusia 6 tahun, warga negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani. Dan juga nanti setelah mereka ikut upacara secara virtual ini, akan dapat sertifikat elektronik dari Istana Presiden. Anita, Rizky. Baik, baik Teddy. Dan memang terasa berbeda sekali ya suasana yang ditampilkan di sana. Tapi tentunya kita masih bisa menyaksikan secara virtual. Betul, nanti jam 10 ya. Betul, nanti di jam 10 waktu Indonesia Barat. Baik Teddy, selamat bertugas kembali dan terima kasih atas laporan Anda. Terima kasih atas laporan Anda.